Oh, wow Tahun ini sholat Idul Fitri Komunitas Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, mengambil tempat di gedung SMA di Rockville, negara bagian Maryland. Imamnya kali ini Gugun Gumelar dengan kotib Firdas Kadir. Saat khutbah di luar ruang sholat, anak-anak menyerbu Bang Uyung untuk mendapatkan mainan gratis. Oleh-oleh buat lebaran anak-anak, mereka merasakan bagaimana hari Idul Fitri. Mainan yang dananya berasal dari dana pribadinya ini diharapkan mampu menghibur anak-anak di saat orang tua mereka mendengarkan khutbah. Usai sholat id, diaspora Indonesia pun berbondong-bondong menghadiri halal-bihalal di kediaman Duta Besar RI untuk Amerika. Perayaan Idul Fitri kali ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya halal-bihalal diadakan pada akhir pekan, sedangkan untuk tahun ini langsung diadakan setelah sholat id. Sebagai pendatang baru, Sang Tuan Rumah Budi Bawal Ksono menyatakan tidak bermaksud mengubah tradisi. Karena hari Sabtu akan ada acara diaspora di New Orleans. Jadi hari Jumat saya sudah harus ke sana. Itu juga acara yang penting. Karena sudah nggak mungkin lagi ke weekend. Kalau terlalu lama nanti terlalu kehilangan momentumnya ya. Meski terhitung sebagai hari kerja, tidak sedikit warga Indonesia yang hadir untuk silah turami. Kalau buat saya, Idul Fitri itu kan hari spesial ya. Terutama saya ingin anak-anak juga merasakan suasana Idul Fitri. Jadi dari jauh-jauh hari saya sudah mencari tahu kapan jatuhnya Idul Fitri. Hari itulah saya sudah minta izin sama bos saya untuk hari libur. Dan bagi anak-anak, mereka tidak ada halangan untuk menikmati lebaran tahun ini. Karena bersamaan dengan libur musim panas. Dari Washington, demikian laporan tim VOE. Terima kasih.